Begitu saja, Ning Ki berdiri di belakang murid Sekte Suanjian selama 10 menit penuh. Setelah dia selesai membalas semua postingan, dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk berkultivasi, huh, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi sumber daya kultifasiku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid terburuk di puncak bulan hilang. Saat itu, Ning Mo dan saya lulus ujian bersama dan memasuki Sekte Suanjian, tapi sekarang, itu seperti langit dan bumi. Setelah Lubing selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam di belakangnya. Saat itu juga, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Siapa ini? Lubing tiba-tiba berbalik, dan pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Energi roh abadi yang melonjak berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa yang mendarat di tubuh Ning Ki, namun pada akhirnya, energi itu bahkan tidak mengenai sehelai pun rambut Ning Ki. Pada saat ini, Lubing sudah melihat dengan jelas penampilan Ning Ki, dan menatapnya dengan tidak percaya, Kamu, kamu, kamu. Kamu pasti bingyu di forum seluruh surga. Hei hei, jika aku tidak melakukan ini hari ini, aku hampir melupakanmu. Ning Ki tersenyum. Saat itu, ketika dia dan Zhao Tong memasuki Sekte Suanjian bersama-sama, Lubing ini adalah seseorang dari generasi yang sama dengannya, dan bahkan ada dendam di antara mereka berdua. Pada saat itu, banyak orang ingin membuat masalah bagi Ning Ki, dan setelah Ning Ki menjatuhkan mereka, dia menggantung mereka di pilar. Tidak, ini bukan aku, apa itu bingyu? Lubing segera bereaksi dan menggelengkan kepalanya, Saudara senior Ning, mengapa kamu tiba-tiba datang ke gua tempat tinggalku? Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman, tapi aku baru saja berdiri di belakangmu untuk waktu yang lama. Apa kamu tidak menyadarinya? Ning Ki tertawa. Hai. Lubing menghirup udara dingin dan menatap Ning Ki dengan bingung. Menurut apa yang dia katakan, bukankah itu berarti dia telah melihat jawabannya di forum All Heavens dari awal sampai akhir? Kamu ingin membunuhku? Tubuh Lubing gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia menatap Ning Ki dengan jujur. Apa yang saya katakan di forum itu benar. Anda memang diinginkan oleh Kaisar Abadi Langia. Anda adalah sisa dari klan Abadi Kuno. Anda tidak memberitahu kami tentang hal ini setelah Anda kembali. Apa yang bisa saya lakukan setelah menjelaskan? Apakah ini salahku? Sudut mulut Ning Ki sedikit terangkat. Faktanya, selama Senior Apprentice Brother Ning menjelaskannya, dan menghilangkan keraguan di hati kita, kita pasti akan berdiri di sisi Senior Apprentice Brother Ning. Lubing bersuka cita dalam hati. Selama Ning Ki tidak langsung membunuhnya, dia akan memiliki secerca harapan untuk bertahan hidup. Dia bersumpah bahwa selama dia bisa bertahan hidup, dia akan membuang jimat semua surga yang telah dia habiskan dengan banyak uang, dan dia tidak akan pernah muncul di forum semua surga lagi. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Ning Ki tertawa. Apa, dia masih ingin membunuhku? Lubing menelan seteguk air liur dengan susah payah, dan wajahnya akhirnya menunjukkan jejak memohon belas kasihan. Saudara Senior Ning, saya bingung. Saya mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk Anda di forum semua surga, tapi tolong pertimbangkan akun bahwa saya juga seorang murid Sekte Suanjian, dan luangkan saya kali ini. Jangan bilang Anda sudah lupa. Tapi untuk memasuki Sekte Suanjian dalam kelompok yang sama, ini adalah takdir. Oh, apakah ini kata-kata terakhirmu? Aku sudah mendengar semuanya. Kalau begitu, saatnya berangkat. Ning Ki menyeringai, melambaikan keyboard, dan membantingnya ke tubuh Lubing. Seluruh tubuh Lubing ditampar menjadi bola energi roh, dan dikembalikan ke langit dan bumi, bahkan tidak ada jejak darah yang tertinggal. Setelah melakukan semua ini, pikiran Ning Ki bergerak, dan dia kembali ke olah Master Sekte Puncak Bulan Hilang. Saudara Ning, apakah kamu baru saja melalui jaringan untuk memukul seseorang? Ketika Luo Hanguo melihat Ning Ki, dia buru-buru mengambil keyboard darinya. Melihat keyboard kesayangannya tidak rusak, ia menghela nafas lega dan bertanya dengan santai. Lumayan, fungsi ini cukup berguna. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Jejak kebanggaan melintas di mata Luo Hanguo. Tentu saja, jika tidak, aku tidak akan menghabiskan waktu sesingkat itu untuk menerobos ke Daluo Golden Immortal. Bahkan kecepatan kultivasi Saudari Junior Lee Sin tidak secepat milikku. Apa nama akun tuanmu? Ning Ki tersenyum. Mata Luo Hanguo berbinar, Buku Surgawi, nama guruku di Forum Semua Surga adalah Buku Surgawi. Buku Surgawi, saya mengerti. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Saudara Ning, kapan kamu berencana untuk mengambil tindakan? Saya sarankan Anda menunggu sampai kamar dagang tersebut dirampok lagi, lalu melalui jaringan. Dengan begitu, Anda akan tertangkap basah. Luo Hanguo berkata dengan suara rendah. Iya, itu rencanaku, tapi menurutku lebih aman membiarkan dia datang. Ning Ki tersenyum. Oh. Luo Hanguo sedikit terkejut, dan kemudian dia sudah tahu apa yang direncanakan Ning Ki. Saudara Ning, tuanku adalah orang yang berhati-hati. Jika dia ingin mengambil tindakan, dia harus mengetahui latar belakang pihak lain. Jika Anda berencana untuk membiarkan dia datang, saya khawatir itu tidak mungkin. Luo Hanguo berkata dengan suara rendah. Siapa bilang aku umpannya? Ning Ki tersenyum, dan sosoknya sekali lagi menghilang di tempat. Domain abadi pengadilan surga wikuno. Ning Ki muncul di aula, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai jarak sejauh itu jika dia menaiki kapal nua, tapi sekarang, dia tiba dalam sekejap mata. Siapa? Sing Tai Chu dan yang lainnya tiba-tiba melompat dan menatap Ning Ki dengan kaget. Pada saat ini, seseorang mengenali identitas Ning Ki dan berteriak, itu Ning Beik Suan. Itu Ning Beik Suan. Dia di sini untuk merampok kamar dagang Tai Chu kita. Saudara Ning. Sing Yue juga sedikit terkejut. Di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di matanya. Kemunculan Ning Ki terlalu mendadak. Dia baru saja mengirim pesan untuk memperingatkannya, dan sekarang dia muncul begitu cepat. Ning Beik Suan. Mata Sing Tai Chu menunjukkan sedikit keseriusan. Dia bisa merasakan aura menakutkan dari tubuh Ning Ki, menyebabkan dia tidak bisa mengeluarkan niat bertarung sedikitpun. Seolah-olah dia akan hancur saat dia bergerak. Nona Sing, aku sedang terburu-buru di klan Mo terakhir kali, jadi aku tidak menyapamu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Ning Ki menangkupkan tangannya ke arah Sing Yue. Sing Tai Chu, paman Sing Yue, dan eselon atas kamar dagang Tai Chu lainnya, termasuk Sing Yue, menatap Sing Yue dengan kaget. Sing Yue kenal Ning Beik Suan. Dan sepertinya mereka berhubungan baik. Apa yang sedang terjadi? Semua orang kaget dan bingung karena mereka belum pernah mendengar Sing Yue menyebutkan ini. Saudara Ning pasti bercanda. Bagaimana saya bisa menyalahkanmu? Hanya saja Saudara Ning tiba-tiba muncul hari ini. Sing Yue tersenyum pahit. Saya di sini karena perampokan beberapa kamar dagang besar. Ning Ki tersenyum tipis, dan tatapannya menyapu semua orang yang hadir. Saya mendengar bahwa seseorang menyalahkan klan abadi kuno. Atas nama klan abadi kuno, saya katakan bahwa kami tidak akan menyalahkannya. Oh, apa maksud Saudara Ning? Saat Ning Ki pertama kali muncul, Sing Taichu dan yang lainnya memang sangat gugup, terutama saat seseorang mengetahui identitas Ning Ki. Mereka mengira dia ada di sini untuk merampok mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Sing Yue akan benar-benar mengenalnya, dan dari kelihatannya, dia sepertinya bukan orang yang diam-diam mengambil tindakan selama periode waktu ini. Metodenya sederhana. Pancing dia ke dalam jebakan. Ning Ki tersenyum. Membujuk dia ke dalam jebakan. Semua orang terkejut. Mereka mengira Ning Ki punya metode khusus untuk menangkap orang itu, tapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Sing Taichu tersenyum pahit. Taoise Ning, kami telah menggunakan metode ini dan merilis berita palsu, tetapi pihak lain tidak tertipu sama sekali. Sing Yue tiba-tiba berkata, Saudara Ning, apa maksudmu dengan memancing dia ke dalam perangkap? Gunakan akunmu di forum All Heavens dan kirim pesan ke pasar gelap. Jual beberapa ramuan roh. Ning Ki tersenyum. Itu dia. Sing Yue terkejut. Pada saat ini, seorang anggota senior kamar dagang Taichu memandang Ning Ki dengan curiga. Kami sengaja merilis berita palsu sebelumnya dan mengambil semua jenis sumber daya langka, tetapi pihak lain tidak tertipu. Menurutmu beberapa ramuan roh dan obat-obatan roh dapat memikatnya ke sini. Dia pikir pihak lain terlalu sederhana. Bagaimana bisa keberadaan misterius yang merampok beberapa kamar dagang besar dan puluhan kekuatan jatuh ke dalamnya dengan begitu mudah? Pikir Sing Taichu. Itu karena jumlah sumber daya yang kamu tawarkan tidak cukup. Ning Ki tersenyum. Tidak cukup. Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Kamar dagang Taichu mereka memiliki begitu banyak sumber daya sehingga persatuan primordial berani mengatakan itu tidak cukup. Jika semua sumber daya kamar dagang Taichu dikumpulkan, bahkan kekayaan bersih seorang dewa abadi mungkin tidak dapat dibandingkan. Meskipun semua orang terintimidasi oleh kultifasi Ning Ki yang tinggi dan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bisa tidak meremehkannya. Sementara itu, Ning Ki membalik telapak tangannya, lalu seuntai energi surgawi yang sangat kuat menyapu dan memenuhi seluruh aula. Ini, Sing Taichu dan yang lainnya tersentak. Kakak laki-lakinya, Sing Taeyin, anggota senior kamar dagang Taichu, tanpa sadar berjalan ke arah Ning Ki dan melihat barang di tangannya dengan kaget. Dia adalah penilai nomor satu di kamar dagang Taichu dan telah melakukan banyak penelitian pada semua jenis harta langka di alam abadi. Dia bisa melihat sekilas bahwa benda di tangan Ning Ki itu luar biasa. Di telapak tangan Ning Ki, ada sepotong kayu bakar kering. Kayu bakar kering itu panjangnya kurang dari satu kaki, tapi itu adalah kayu bakar yang terlihat biasa saja yang terus-menerus melonjak dengan energi spiritual yang menakutkan, hampir meningkatkan kepadatan energi spiritual di aula lebih dari seratus kali lipat. Ini? Ini, mungkinkah itu akar pohon roh kegelapan? Energi spiritual yang tak terbatas, setidaknya harus berusia satu era kuno. Sing Taeyin berkata dengan tidak percaya. Dia ingin menyentuhnya lagi, tapi dia takut Ning Ki akan menamparnya sampai mati. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Namun, umurmu salah. Ini setidaknya adalah tiga akar pohon roh nether kuno. Ning Ki berkata dengan ringan. Dia masih memiliki banyak materi spiritual di tas luar angkasa miliknya. Kaisar abadi itu tidak dibunuh tanpa alasan. Kekayaan masing-masing kaisar abadi sangat menakutkan, tidak terbayangkan oleh orang biasa. Sangguh. Sing Taeyin menghirup udara dingin. Sing Taeyu dan yang lainnya juga terkejut. Nilai dari tiga akar pohon yin spiritual kuno terlalu tinggi. Cahaya menyala-menyala di mata Sing Taeyu saat dia menahan keinginan untuk membelinya. Paman, apa gunanya akar pohon roh kegelapan? Bisakah benda ini memancing orang itu keluar? Kamar dagang Taeyu kita tidak memilikinya. Sing Yulei bertanya tanpa sadar. Sing Taeyu memandangnya dengan kesal. Putranya ini bodoh dan tidak kompeten. Dia bahkan tidak tahu tentang harta surgawi seperti akar pohon roh kegelapan. Dia ingin menamparnya sampai mati. Akar pohon roh kegelapan adalah salah satu bahan penting untuk memurnikan sejenis ramuan. Bahkan jika ditelan langsung, itu dapat meningkatkan budidaya dewa sejati Taeyi. Jika dimurnikan menjadi pil penguasa surgawi, hal ini dapat meningkatkan peluang dewa sejati Taeyi yang sempurna untuk menjadi dewa abadi. Kata Sing Taeyin dengan suara gemetar. Namun, sejak perang besar dewa dan iblis, akar pohon roh kegelapan telah menjadi sangat langka di alam abadi. Bahkan jika ada, itu akan diambil oleh klan Tiandao. Jika tidak, menurut Anda mengapa Tiandao klan punya begitu banyak raja abadi? Itu dapat meningkatkan peluang Taeyi True Immortal untuk menjadi dewa abadi. Sing Yulei tercengang. Dia akhirnya memahami betapa berharganya akar pohon roh kegelapan. Efek ini saja sudah cukup untuk membuat banyak dewa sejati Taeyi bangkrut. Belum lagi fakta bahwa hal itu dapat meningkatkan budidaya Taeyi True Immortal. Jika dia bisa mengambil bubuk darinya, itu akan sebanding dengan ramuan apapun. Benda ini cukup untuk memancingnya ke dalam jebakan. Sing Yulei berkata sambil menghela nafas. Itu tidak cukup. Karena kita ingin memancingnya ke sini, tentu saja kita membutuhkan lebih banyak alat tawar-menawar. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengambil dua harta spiritual lagi, keduanya merupakan harta yang sangat berharga yang hanya bisa diperoleh oleh Kaisar. Semua orang sangat iri dengan kekayaan Ningki dan mereka sangat terkejut dengan kekayaannya. Berapa banyak lagi harta spiritual yang dia miliki untuk diambilnya dengan mudah. Terlalu sedikit. Memikirkan hal ini, kesan Sing Taeyu dan yang lainnya terhadap Ningki berubah lagi. Ini bukan hanya kebanggaan surga, tetapi juga kebanggaan surga yang jauh lebih dalam daripada monster tua yang telah tumbuh dalam waktu yang lama. Kekayaannya sendiri dapat menghancurkan kamar dagang Taeyu. Selanjutnya, Sing Yulei mengeluarkan All Heavens talismen miliknya, mengambil gambar benda spiritual tersebut, dan langsung mengunggahnya ke All Heavens Black Market. Sing Yulei tidak memperkenalkan efek benda spiritual tersebut. Pada awalnya, sangat sedikit orang yang bertanya tentang postingan tersebut, tetapi setelah sekitar satu jam, ada lebih dari selusin permintaan untuk membelinya. Pada saat yang sama, orang-orang ini mengirim permintaan pertemanan ke Sing Yulei. Saudara Ning, banyak orang yang ingin membelinya. Apakah menurut Anda orang itu termasuk di antara orang-orang ini? Sing Yulei berdiri di samping Ningki. Dari sudut ini, Ningki dapat melihat dengan jelas nama orang yang mengirimkan permintaan pertemanan. Tiba-tiba, mata Ningki bergerak dan sebuah nama tiba-tiba muncul di pandangannya. Tian Su. Bukankah ini nama pengguna gurunya di forum Semua Langit yang Luo Hanguo sebutkan? Memikirkan hal ini, sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Terima permintaan pertemanan orang ini dan tawarkan harga yang dia tidak mampu bayar. Sing Yulei tercengang. Dia tanpa sadar melirik orang bernama Tian Su dan berpikir, mungkinkah orang ini adalah bandit yang diam-diam merampok berbagai kamar dagang. 3053. Segera setelah Sing Taichu selesai berbicara, Sing Taeyin dan petinggi kamar dagang Taichu lainnya juga melangkah maju untuk melihatnya. Setelah mengetahui nama Tian Su, mereka semua menggelengkan kepala. Sing Taichu tersenyum. Jaringan All Heavens diciptakan oleh dia dan muridnya. Ketika All Heavens Talisman pertama kali muncul, penggunanya sangat sedikit. Pengguna, The All Heavens Talisman dikirimkan secara pribadi olehnya. Saudara ketiga benar. Ini, rekan Daois Ning, atas dasar apa kamu harus menebat kalau itu dia? Sing Taeyin dengan hati-hati melirik Ningki. Awalnya, dengan budidayanya, dia setidaknya akan menyebut Ningki sebagai senior. Namun, Ningki dan Sing Yueyi berasal dari generasi yang sama. Jika dia memanggilnya senior, dia akan kehilangan banyak muka. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan memanggilnya sesama Daois. Apakah itu dia atau bukan, kita akan tahu nanti. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi semua orang menjadi lebih aneh. Namun, di mata kelompok pengusaha ini, tiga benda spiritual langit dan bumi yang diambil dengan santai oleh Ningki lebih meyakinkan daripada peringkatnya di papan peringkat abadi sejati Taeyin. Oleh karena itu, mereka hanya setuju untuk membiarkan Sing Yueyi menguji buku surgawi. Setelah Sing Yueyi menerima permintaan pertemanan, buku surgawi mengirimkan pesan singkat. Tian Su bertanya, apakah ketiga benda spiritual itu adalah akar pohon spiritual gelap, buah asal ilahi, dan tulang binatang kaisar. Gerimis bunga aprikot tahun itu, ya. Tian Su bertanya, berapa banyak koin surgawi yang kamu rencanakan untuk dijual? Apakah mungkin untuk berdagang dengan barang lain? Sing Yueyi melirik Ningki dan melihatnya sedikit mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menyebutkan harga yang sangat tinggi. Gerimis bunga aprikot tahun itu, lima planet level tujuh dengan sumber daya di atas rata-rata, 300 juta koin surgawi, 20 pil level sembilan, dan satu artefak Dao kelas atas. Pihak lain terdiam beberapa saat. Tian Su berkata, bukankah harga ini terlalu mahal? Gerimis bunga aprikot tahun itu, orang yang jujur tidak akan bertele-tele. Ketiga benda spiritual ini dapat meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke alam raja abadi. Bahkan jika seseorang gagal untuk maju, peningkatan basis budidayanya masih menakutkan selama bertahun-tahun. Belum ada satupun binatang abadi tingkat kaisar yang muncul, jadi tidak perlu membicarakan tentang tulang binatang tingkat kaisar. Ini semua diturunkan dari zaman kuno waktu pasti sangat kuat. Belum lagi fakta bahwa buah asal ilahi belum muncul di pasar setidaknya selama satu era kuno. Selain itu, itu adalah tiga buah asal ilahi era kuno yang memiliki efek sangat kuat pada jiwa. Efek dari akar pohon roh gelap. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, bukan. Jika saya seorang surgawi sejati puncak Taiyi, saya tidak akan pernah menjual barang-barang ini. Tian Su menjawab, He he, kalau begitu, aku akan membelinya. Tolong siapkan barangnya. Semua orang memperhatikan percakapan kedua pihak. Setelah mendengar kata-kata Tian Su, Xing Tai Chu sedikit terkejut. Dengan ekspresi serius, dia berkata, rekan Tian Su tidak mungkin mengeluarkan begitu banyak sumber daya sekaligus. Mungkinkah dia yang merampok berbagai kamar dagang selama periode waktu ini? Bagaimana dia melakukannya? Xing Tai Yin terkejut. Saat berikutnya, sebuah suara tiba-tiba bergema di aula. Akar pohon roh neter, buah asal ilahi, dan tulang binatang kaisar, apakah semuanya siap? Saya pribadi datang untuk berdagang. Siapa? Rekan Tian Su. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan melihat sesosok tubuh muncul entah dari mana. Ketika Xing Tai Chu melihat penampilan pihak lain, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan punggung agak bungkuk dan tangan di belakang punggung. Wajahnya yang kurus dipenuhi kerutan yang seolah-olah diukir dengan pisau. Meskipun dia hanya berdiri di sana, tubuhnya memancarkan aura yang mirip dengan Ningki. Tai sejati yang sempurna. Setelah merasakan tingkat kultifasi lelaki tua itu, Xing Tai Chu bahkan lebih terkejut. Sejauh yang dia tahu, tingkat kultifasi lelaki tua itu hanya berada di Taiyi True Immortal tingkat menengah. Baru beberapa ribu tahun berlalu sejak mereka terakhir bertemu. Bagaimana dia bisa mencapai keabadian sejati Taiyi yang sempurna? Jadi itu kamu, Rekan Xing? Aku bertanya-tanya siapa lagi selain empat kamar dagang utama yang bisa mengambil barang bagus seperti akar pohon roh netter, buah asal ilahi, dan tulang binatang kaisar. Sepertinya kamu, aku berencana menggunakan ketiga item ini untuk mengganti kerugianmu sebelumnya. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Kemudian, pandangannya tertuju pada Xing Yuwei yang sedikit terkejut. Kamu pastilah yang baru saja berbicara denganku. Apakah kamu membawa barangnya? Keluarkan mereka. Faktanya, Xing Tai Chu dan yang lainnya sudah mulai mempercayai kata-kata Ningki. Alasan utamanya adalah penampilan lelaki tua itu terlalu misterius. Dia baru saja melakukan tawar-menawar dengan All Heaven Talisman dan sekarang dia muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Trik macam apa ini? Suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Xing Yuwei memandang lelaki tua itu dengan tenang. Senior, kami akan menukarkan barangnya pada saat yang sama. Jangan khawatir, aku punya uang. Rekan Xing tahu siapa aku. Jangan bilang kamu tidak percaya padaku. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Saya tidak menyangka tingkat kultifasi rekan Tian Su telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Anda telah melampaui kami dan mencapai keabadian sejati Taiyi yang sempurna. Bahkan tingkat kultifasi kakak senior pertama Anda hampir sama dengan Anda sekalian. Seru Xing Tai Chu Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, kami, kamar dagang Tai Chu, mempunyai aturan. Rekan Tian Su, tolong keluarkan barang yang kami inginkan. Tidak perlu terburu-buru untuk planet ini. 300 juta koin semua surga dan 20 tingkat 9 ramuan. Aku tidak menyangka rekan Xing tidak mempercayaiku. Kalau begitu, bibir lelaki tua itu melengkung. Detik berikutnya, jubahnya berkibar dan energi gridway yang melonjak keluar dari tubuhnya dan menekan Xing Yuwei. Kalau begitu aku akan merampoknya. Berengsek. Itu benar-benar dia. Rekan Tian Su, aku tidak menyangka kamu adalah pelaku di balik perampokan kamar dagang. Jika Kaisar Putih Dewa Abadi mengetahuinya, kamu pasti akan dihukum. Guru ada di Klan Dao Surgawi. Tidak mungkin dia keluar dalam waktu singkat. Pada saat dia keluar, saya khawatir dunia sudah menjadi milik ras iblis. Sedangkan bagi saya, saya aku sudah menjadi raja iblis yang baru. Hahaha. Saat lelaki tua itu berbicara, auranya mengalami perubahan drastis. Dalam sekejap, tubuhnya bertambah tinggi beberapa meter. Dari seorang lelaki tua kurus, ia telah berubah menjadi raksasa kecil berotot. Api iblis yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Xing Yuwei berdiri terpaku di tanah dan tidak dapat bereaksi. Tubuhnya ditekan oleh aura yang menakutkan. Suku Setan 3054 Ningki tidak berhenti setelah serangan telapak tangan. Tubuhnya melesat ke depan seperti bola meriam. Sebelum lelaki tua itu mendarat di tanah, Ningki memukul dadanya beberapa kali. Ningki membuka sembilan gerbang tersembunyi batin dan tidak menahan sama sekali. Bahkan raja iblis tahap awal akan terluka parah, apalagi dewa abadi tai yang sempurna. Siapa kamu? Orang tua itu meraung marah. Saya menyambut anda atas nama Luo Hanguo. Bibir Ningki melengkung. Bang. Sebelum lelaki tua itu meninggal, ada sedikit rasa ngeri di matanya, juga sedikit penyesalan dan kemarahan. Pukulan terakhir Ningki telah menghancurkan tubuh fisiknya, tidak meninggalkan apapun. Ding. Cincin interspatial dan jimat seluruh surga jatuh ke tanah. Sama seperti milik Ningki, jimat seluruh surga telah dimodifikasi dari token raja abadi. Ningki menyingkirkannya sambil berpikir. Xing Tai Chu dan yang lainnya menatap Ningki dengan tidak percaya. Orang tua itu adalah tai sempurna abadi. Untuk beberapa alasan, dia telah diiblis dan diubah menjadi iblis. Namun, Ningki telah membunuhnya dalam beberapa gerakan. Itu terlalu mengerikan. Apakah itu mungkin? Tidak heran dia menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi taiyi yang disempurnakan. Aku bertanya-tanya seberapa lemahnya dia dibandingkan dengan dewa abadi. Semua orang tercengang. Ningki mengambil cincin interspatial yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu dan memindainya dengan kehendak ilahi. Ada banyak sumber daya budidaya yang tersimpan di dalamnya, yang setara dengan semua milik dewa abadi. Ningki tidak tertarik pada benda-benda itu, dan dia memiliki kegunaan lain dari benda-benda itu. Nona Sing, lihatlah cincin interspatial ini. Apakah ada barang rampasan dari kamar dagang taiju Anda? Ningki menyerahkan cincin interspatial kepada Sing Yue. Sing Yue tanpa sadar mengambilnya dan memindainya dengan kehendak ilahi. Kemudian, dia menganggup kaget dan berkata, memang ada sumber daya budidaya yang telah hilang dari kamar dagang taiju kita. Apa? Biarku lihat. Sing Taiyin dengan cepat berjalan mendekat dan juga mengamati area itu dengan kehendak ilahinya. Lalu, dia menganggup ke Sing Taiju. Ketika para petinggi kamar dagang taiju melihat ini, mata mereka bersinar karena sedikit emosi. Saya tidak menyangka bahwa rekan Tian Su, sebagai murid kedua dari Raja Abadi Baidi, akan menyerah kepada klan iblis dan merampok teman lama kami. Benar-benar, tidak terduga. Sing Taiju menghela nafas. Namun, dia masih tidak tahu metode apa yang digunakan lelaki tua itu untuk mengunci mereka. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Saudara ketiga, itu sangat normal. Bahkan seseorang seperti dewa abadi yang tak terukur telah bergabung dengan iblis. Aku khawatir ada lebih dari satu dewa primordial di dunia abadi yang telah bergabung dengan iblis. Berhati-hatilah saat bertemu teman lama di kemudian hari. V4 Gina Sing Tai Mendengar ini, semua orang tanpa sadar mengangguk. Jadi ini tidak dilakukan oleh klan abadi kuno kita. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Sama sekali tidak. Saya meminta rekan Daois Ning untuk tidak menyalahkan kami. Kami memiliki kesalahpahaman sebelumnya. Sing Taiju buru-buru menangkupkan tangannya. Dengan kekuatan Ningki, bahkan jika itu dilakukan oleh klan abadi kuno, dia masih bisa menuding mereka tanpa mengedipkan mata. Bagaimanapun, lebih penting untuk tetap hidup. Selain itu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan abadi kuno. Berkat Ningki mereka bisa membunuh pelakunya. Jika tidak, bahkan pendukung mereka, dewa abadi berkuda naga, mungkin tidak akan mampu melakukannya. Untuk bisa memancing lelaki tua itu keluar, kontribusi utama kali ini adalah tiga benda spiritual. Saya akan memberikan cincin interspatial ini kepada Nona Sing. Sumber daya budidaya di dalamnya dapat dijual dengan harga diskon kepada para dewa yang melawan klan iblis di perbatasan. Ini dapat dianggap sebagai kontribusi kecil bagi dunia abadi. Ningki berkata sambil tersenyum. Hah? Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka mengira Ningki akan mengambil sendiri barang-barang ini. Lagi pula, meskipun ada barang-barang mereka di dalam, mereka telah dirampok. Ningki adalah orang yang telah membunuh orang tua itu, jadi rampasan perang seharusnya menjadi miliknya. Namun, setelah memikirkannya, semua orang mengerti bahwa Ningki dapat dengan mudah mengambil akar pohon neterspirit yang berusia tiga tahun. Mengapa dia peduli dengan hal-hal lain ini? Memikirkan hal ini, mata Sing Taichu bersinar karena kegembiraan. Sumber daya di cincin interspatial bukan hanya barang rampasan dari kamar dagang Taichu, tetapi juga barang dari kamar dagang lainnya. Bahkan jika dijual dengan setengah harga, kamar dagang Taichu masih akan menghasilkan banyak uang. Saudara Ning, bagaimana mungkin aku? Sing Yue berkata sambil tersenyum masam. Nona Sing, Anda tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih atas keramah-tamahan Anda di planet cerulean. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Hah. Sing Taichu terkejut dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, kami berdua adalah dewa persatuan primordial, tapi saya bahkan tidak tahu bagaimana dia pergi. Saya khawatir perbedaan kekuatan di antara kami sangat besar. Kakak ketiga, kamu tidak harus seperti ini. Bahkan kesatuan primordial yang sempurna, dewa abadi bisa dibunuh olehnya dengan beberapa pukulan. Monster seperti dia tidak bisa lagi diukur dengan akal sehat. Setelah kejadian ini, kita bisa menganggap diri kita berteman dengannya. Jika kita mengelolanya dengan baik di masa depan, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia menjadi dewa abadi. Kami kemudian dapat mengandalkan dia untuk menjadi pendukung hebat lainnya bagi kamar dagang Taichu kami. Seru Sing Taien. Meski begitu, Kaisar Abadi Langya secara pribadi mengeluarkan perintah yang mengatakan bahwa dia adalah sisa dari klan abadi kuno. Identitasnya saat ini masih belum jelas. Sing Taichu berkata dengan suara yang dalam. Kakak ketiga, kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Kaisar Abadi Langya hanyalah boneka. Klan Dao Surgawi memiliki begitu banyak raja bela diri. Apakah ada di antara mereka yang muncul ketika alam mistik langit iblis diduduki? Apakah Kaisar Abadi Langya muncul ketika kamar dagang kita dirampok? Saya pikir mereka hanyalah serigala dari bulu yang sama. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Demon Rache untuk melancarkan serangan habis-habisan. Dunia Abadi akan berada dalam kekacauan. Daripada mengandalkan Kaisar Abadi Langya, lebih baik mengandalkan seseorang seperti Ning Beiksuan. Sing Taien berkata perlahan. Taichu, kamu benar-benar tidak bisa melihat sejelas kakakmu. Sebuah suara datang dari luar aola. Ekspresi Sing Taichu tiba-tiba berubah. Dia melihat keluar pintu karena terkejut dan mengepalkan tinjunya. Salam, Dewa Abadi Penunggang Naga. Tuan Abadi Berkuda Naga. Pendukung sebenarnya dari kamar dagang Taichu. Sing Yuei dan yang lainnya segera membungku hormat. Sing Yuei bahkan melirik ke pintu masuk aola dengan sudut matanya, mencoba melihat penampilan sebenarnya dari Dewa Abadi Berkuda Naga. Itu adalah seorang pemuda yang tampak biasa saja. Jika dia berjalan di jalan, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah Dewa Abadi. Satu-satunya hal istimewa tentang dia adalah ada seekor naga tergeletak di bahunya. Itu adalah naga sungguhan. 3055. Sing Taichu dan yang lainnya tercengang. Apakah Dewa Abadi Penunggang Naga juga berada di pihak klan Abadi Kuno? Sayang sekali aku terlambat. Aku tidak sempat melihat Ning Beik Suan bergerak. He he, aku sangat ingin melihat seberapa kuat anak itu. Dewa Abadi Berkuda Naga menghela nafas setelah memasuki aola. Sing Taichu dengan cepat melangkah maju dan berkata, Tuan Abadi Penunggang Naga, apa maksudmu dengan itu? Kamu masih belum mengerti. Dewa Abadi Berkuda Naga menatap Sing Taichu dengan tenang. Saya datang dari planet pusat. Belum lama ini, saya pergi menemui Dewa Abadi Langya bersama Dewa Abadi Trichi, Dewa Abadi Hanyang, Dewa Abadi Air, Dewa Abadi Sungai Langit, dan Dewa Abadi Kunpeng. Tahukah kamu apa yang dikatakan Kaisar Abadi Langya ketika dia menyapu bersih ras iblis? Apa yang dia katakan? Semua orang penasaran. Pada saat yang sama, mereka terkejut melihat begitu banyak Dewa Abadi bekerja sama untuk menemui Dewa Abadi Langya. Sangat jarang melihat begitu banyak Raja Abadi berkumpul di satu tempat. Omong kosong apa, kami bahkan tidak sempat menemuinya. Dia bilang dia sedang mengasingkan diri. Haha. Ekspresi Dewa Abadi Berkuda Naga berubah drastis. Dia batuk seteguk dahak dan meludahi kakinya. Naga di bahunya perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Matanya tampak berkedip dengan sedikit ketidaksenangan, tetapi ia segera berbaring dan menutup matanya. Ras Naga paling suka tidur. Apa, kami bahkan tidak sempat menemuinya. Semua orang terkejut. Ekspresi mereka berubah menjadi sangat tidak menyenangkan. Alam Abadi Langit Iblis yang besar ditempati oleh iblis. Sebelum klan Dau Surgawi muncul, Kaisar Abadi Langya, orang terkuat di dunia abadi, sedang mengasingkan diri. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa dia sedang menghindari pertempuran. Tapi, apa gunanya Kaisar Abadi Langya? Apakah itu hanya karena dia takut mati? Kerumunan itu bingung. He he, kaget ya. Anda tidak percaya padaku. Saya juga tidak percaya. Saya pikir kita harus mengandalkan klan Abadi Kuno untuk invasi ini. Anda melihat pertempuran di sentral planet terakhir kali. Raja Kinguang dari klan Abadi Kuno telah muncul. Ada juga seorang senior bernama Fan Wuju, yang budidayanya telah mencapai langkah ketiga. Dia jauh lebih kuat dari Kaisar Abadi Langya. Jika mereka bergerak, invasi ke dunia abadi tidak akan sesederhana itu. Karena Ningbeiksuan adalah keturunan klan Abadi Kuno, Anda harus membangun hubungan baik dengannya. Tuan Abadi lainnya dan saya telah membawa semua barang milik kami. Jika situasinya tidak terlihat bagus, dan Kaisar Abadi Langya serta klan Abadi Kuno tidak berencana mengambil tindakan, maka kita akan bertarung sampai mati. Raja Abadi berkuda naga mencibir. Tapi, dikabarkan bahwa klan Abadi Kuno berkolusi dengan klan Iblis dan memimpin klan Iblis. Apakah kita benar-benar akan menaruh harapan kita pada klan Abadi Kuno? Jejak raguan melintas di mata Singtaicu. Saya tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi di zaman Kuno, tapi saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Kaisar Abadi Langya mewakili klan Dao Surgawi. Apakah Anda yakin tentang ini? Kata Raja Abadi penunggang naga dengan tenang. Semua orang mengangguk. Mereka sudah mengetahui hal itu. Klan Dao Surgawi dan Kaisar Abadi Langya sedang mengasingkan diri. Klan Iblis jelas telah mengambil alih alam Abadi Langit Iblis, jadi mengapa mereka tidak berani keluar? Di sisi lain, jika klan Abadi Kuno benar-benar berkolusi dengan klan Iblis, pengadilan Surgawi Kuno pasti sudah lama runtuh. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Pikirkan baik-baik. Aku akan keperbatasan. Raja Abadi berkuda naga tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Singtai Chudan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Raja Abadi penunggang naga masuk akal. Apakah mereka benar-benar salah memahami klan Abadi Kuno selama ini? Alam Abadi Pengadilan Surgawi Kuno Di perbatasan. Pertempuran skala besar sedang terjadi di sini, tapi para dewa jelas memiliki sedikit keuntungan. Klan Iblis dikalahkan dan melarikan diri. Setiap kali pertempuran seperti ini berakhir, para dewa dapat hidup damai untuk jangka waktu tertentu. Klan Iblis akan mengatur ulang untuk sementara waktu sebelum kembali lagi. Saat para dewa menghela nafas lega, awan merah tiba-tiba terbang dari Cakrawala. Para dewa yang sedikit lebih dekat ke awan merah tidak punya waktu untuk bereaksi dan tersedot ke dalamnya. Mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dewa Persatuan Agung terkuat di antara dewa tidak percaya ketika mereka melihat awan merah. Awan merah, apakah itu Raja Iblis Blutpol? Pemimpin dari sembilan Raja Iblis besar dari alam Abadi Langit Iblis, Raja Iblis Blutpol. Mereka kehilangan suara karena terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Raja Iblis tanpa jiwa telah dicopot dari posisinya sebagai Raja Iblis, dan budidayanya hanya di alam Iblis sejati kesatuan besar. Oleh karena itu, hanya ada delapan Raja Iblis di alam Abadi Langit Iblis. Namun, mereka hanya bisa bertemu Raja Iblis jauh di alam Abadi Langit Iblis. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke perbatasan? Apakah klan Iblis berencana melancarkan serangan habis-habisan? Berlari! Teriak Dewa Persatuan Agung. Kemudian, mereka menangkap sekelompok dewa yang paling dekat dengan mereka dan melarikan diri. Namun, mereka diselimuti oleh bayangan di saat berikutnya. Awan merah muncul di atas mereka dalam sekejap mata. Ah! Dewa sejati Persatuan Agung bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tersedot ke dalam awan merah. Pada saat yang sama, ribuan dewa yang basis budidayanya berkisar dari dewa emas hingga dewa abstrus juga tersedot ke dalam awan merah. Pada akhirnya, mereka tidak mengeluarkan apapun. Hanya beberapa dewa yang berhasil melarikan diri. Mereka berdiri di kejauhan dan memandang awan merah dengan ketakutan, tidak berani melakukan gerakan lain. Para iblis, yang telah tersebar, terbang satu demi satu dan dengan hormat memberi hormat kepada Hong Yun. Salam, Raja Iblis Bloodpool. Sebuah suara datang dari awan merah. Kedengarannya seperti pria atau wanita, dan terdengar seperti setan. Tiga tahun, aku akan memberimu waktu tiga tahun untuk mundur dari alam abadi pengadilan surga wikuno. Tiga tahun kemudian, Kaisar Iblis Hanbei secara pribadi akan memimpin kita untuk melancarkan serangan habis-habisan ke alam abadi pengadilan surga wikuno. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup, hahaha. Setelah tertawa, Hong Yun memimpin kelompok iblis dan menyapu menuju Devilski Immortal Domain. Dalam sekejap, mereka menghilang dari pandangan para dewa yang masih hidup. Hanya dalam waktu beberapa saat, beberapa sosok datang satu demi satu. Yang pertama tiba adalah Master Abadi Berkuda Naga yang sedang menunggangi Naga Raksasa. Dia diikuti oleh Guru Abadi Tiga Chi yang membawa labu besar di punggungnya. Dia diikuti oleh Immortal Master Water dengan ekspresi dingin. Menunggang Naga, aura barusan mungkin ditinggalkan oleh Raja Iblis terkuat di alam abadi langit iblis, Raja Iblis Bloodpool. Hidung Immortal Master Trichi memerah seolah dia terlalu banyak minum. Dia berkata kepada Master Abadi Berkuda Naga setelah merasakan aura yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Bloodpool dengan ekspresi serius. Master Air Abadi tidak berbicara dan melihat ke arah dewa yang ketakutan. Kemarilah. Master Abadi Berkuda Naga Melambai pada dewa. Ketika mereka tiba di depan Tiga Raja Abadi dan mengulangi kata-kata Raja Iblis Kolam Darah, ekspresi ketiga Raja Abadi tiba-tiba berubah. Tiga tahun. Meluncurkan serangan habis-habisan di alam abadi pengadilan Surgawi Kuno dalam tiga tahun. Mengapa dia memperingatkan kita terlebih dahulu? Jejak keraguan melintas di mata dewa abadi lisui. Apapun yang terjadi, kita harus menyebarkan berita ini. Pergilah ke forum seluruh langit dan buatlah postingan. Aku akan melakukan perjalanan ke planet pusat. Kata Guru Abadi Berkuda Naga dengan ekspresi serius. Ia berpikir masih ada waktu bertahun-tahun untuk membalikkan keadaan. Dia tidak menyangka pihak lain akan memperingatkan mereka terlebih dahulu dan memberi mereka batas waktu tiga tahun. Tiga tahun. Tiga ribu lima puluh enam. Sekte Suanjian. Puncak bulan hilang. Ola Master Sekte. Luo Hanguo dengan gugup menunggu Ningki kembali sepanjang waktu. Saat Ningki muncul, dia segera berdiri dan bertanya dengan penuh harap, Saudara Ning, bagaimana kabarnya? Itu memang Tuanmu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Apa yang terjadi pada akhirnya? Luo Hanguo sangat gugup. Dia telah bergabung dengan ras iblis dan dibunuh olehku. Ningki tersenyum. Bergabunglah dengan ras iblis. Aku tidak pernah mengira dia akan sebodoh itu memilih bergabung dengan ras iblis. Dengan jimat semua surga itu, mengapa saya takut tidak memiliki sumber daya budidaya apapun? Luo Hanguo terdiam beberapa saat, lalu tertawa getir. Saya khawatir ada alasan lain untuk ini. Ningki tertawa. Kemudian, Luo Hanguo dengan malu-malu melirik tangan Ningki. Berhentilah mencari. Aku tidak akan memberimu jimat surgawi. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Kamu telah mempelajari prinsip ini selama sembilan tahun wajib belajar. Ningki tertawa. Mendesah. Luo Hanguo menghela nafas dalam hatinya. Sebenarnya dia sudah bersiap untuk ini, tapi dia tetap berharap keajaiban akan terjadi. Misalnya, Ningki akan mengembalikan jimat surga kepadanya karena dia berasal dari kampung halaman yang sama. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki jimat surgawi itu, sumber daya budidaya yang dapat kamu peroleh dalam waktu singkat tidak akan tinggi. Ada banyak sumber daya terbaik di cincin semesta ini, cukup bagimu untuk mengolah semuanya. Jalan menuju alam raja abadi. Pada saat itu, aku mungkin memberimu jimat semua surga itu. Petik 2. Ningki tertawa dan dengan santai membuang cincin semesta. Luo Hanguo segera mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Setelah memindainya dengan kesadarannya, wajahnya langsung memerah karena kegembiraan. Terima kasih, Saudara Ning. Dengan sumber daya budidaya tersebut, ia merasa cukup untuk menutupi kerugiannya selama bertahun-tahun. Apalagi tuannya sudah meninggal, jadi dia tidak perlu lagi menyembunyikan jejaknya karena takut keberadaannya ketahuan. Ningki telah memperhatikan Luo Hanguo. Ketika Luo Hanguo mendengar bahwa jimat surgawi tidak akan dikembalikan kepadanya, yang ada hanya kekecewaan di matanya. Ningki tidak bisa menahan anggukan di dalam hatinya. Dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamati Luo Hanguo. Bagaimanapun, Ningki tahu bahwa akan ada hari di mana dia akan pergi ke dunia Shen Luo. Luo Hanguo mengambil cincin alam semesta dan pergi berkultivasi. Ningki pergi memeriksa Fang Leng Ming dan Li Xin. Kedua gadis itu masih mengasingkan diri. Melihat ini, Ningki bergerak dan tiba di tempat latihan budidaya teratas. Terakhir kali, setelah menyimpulkan keterampilan suci surga kedua dari empat roh, budidayanya telah mencapai alam abadi asli Puncak Tai. Namun, sepertinya itu masih belum cukup. Karena sistem belum merilis tugas kemajuan, Ningki mengeluarkan akar pohon neterspirit berusia tiga tahun yang dia gunakan sebagai umpan. Seolah-olah dia sedang memakan tebu tanpa mengeluarkan ampasnya. Dia memakannya seteguk demi seteguk. Ledakan. Gelombang energi menyapu delapan meridian luar biasa Ningki seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, seni mengurung naga gajah, seni suci empat roh, dan seni misterius delapan sembilan semuanya diaktifkan. Waktu berlalu hari demi hari. 50 tahun kemudian, Ningki akhirnya selesai menyerap kekuatan mengerikan dari jiwa akar pohon yin. Ningki adalah satu-satunya yang bisa menelannya secara langsung. Jika itu adalah surgawi asli Tai lainnya di alam Puncak, mereka harus menelannya lebih dari 10 kali sebelum mereka dapat menyelesaikannya. Jika tidak, tubuh mereka tidak akan mampu menahannya dan mereka akan mudah roboh. Muncul. Sepertinya ada suara lembut yang keluar dari tubuhnya. Eight nine arcane art miliknya tiba-tiba dipercepat. Kemudian, tubuh fisik Ningki mengembang beberapa kali dan dia berubah menjadi kera raksasa. Sebelumnya, ketika aura iblis dari hati leluhur iblis menduduki tubuh fisik Ningki, penampakan kera raksasa Ningki sangat menakutkan. Ada tulang di punggungnya. Tapi sekarang, penampilan Ningki jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak hanya taringnya yang menonjol dari mulutnya, tetapi ototot di tubuhnya juga 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap detak jantungnya dapat menyebabkan bumi berguncang dan beresonansi dengannya. Sembilan gerbang tersembunyi dalam. Buka, membuka, membuka. Raungan pelan keluar dari tenggorokan Ningki. Aura di tubuhnya terus melonjak, melonjak, dan melonjak lagi. Setelah membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, Ningki berdiri di dunia. Auranya sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan raja iblis tanpa jiwa di masa lalu. Jika dia bertarung dengan raja iblis tanpa jiwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak perlu mengeluarkan banyak kekuatan. Satu kepalan saja sudah cukup. Tahap ketiga dari delapan sembilan seni misterius. Setelah transformasi, itu benar-benar meningkatkan kekuatan fisik saya sebanyak itu. Kekuatanku saat ini setidaknya cukup untuk menghancurkan Dewa Surgawi tahap awal biasa. Saya bertanya-tanya seberapa jauh saya dari Dewa Surgawi tingkat menengah. Ningki merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan tiba-tiba merasakan rasa bangga. Jumlah waktu yang dia habiskan sejak awal kultifasinya sangat singkat di dunia Surgawi. Meskipun dia belum menerobos ke alam Adipati Surgawi, kekuatannya bukanlah yang terlemah di antara para Adipati Surgawi. Awalnya, pedang ketiga seni pedang pemadam emosi adalah kartu asnya, dan formasi pedang eksekusi Surgawi juga merupakan kartu asnya. Tapi sekarang, kekuatan Ningki telah melampaui kedua kartu truf tersebut. Ningki tidak merasa kasihan sedikitpun, karena hanya ketika seseorang kuat barulah seseorang menjadi benar-benar kuat. Semua kekuatan eksternal hanya dapat memainkan peran pendukung. Namun, jika aku bisa menguasai pedang keempat dari seni pedang pemadam emosi dan meningkatkan formasi pedang eksekusi Surgawi, aku akan benar-benar tak terkalahkan di antara para dewa Surgawi. Oh, misi kemajuan seharusnya dikeluarkan. Sambil berpikir, Ningki memeriksa panel atributnya. Dalam rincian panel misi, dia melihat misi kemajuan yang diberikan sistem kepadanya. Satu orang memegang izin melawan 10 ribu musuh. Tuan rumah, silakan pergi ke perbatasan pengadilan Surgawi kuno dan jagalah selama 10 tahun. Selama periode ini, Raja Iblis tidak diizinkan masuk ke pengadilan Surgawi kuno. Jika tidak, misinya akan gagal. Menjaga perbatasan selama 10 tahun. Raja Iblis tidak diizinkan masuk ke pengadilan Surgawi kuno. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Misi ini bisa dikatakan sulit, namun bisa juga dikatakan sederhana. Kedua belah pihak telah mempertahankan pemahaman diam-diam selama lebih dari 500 tahun. Selama tahun-tahun ini, Raja Iblis belum pernah masuk ke pengadilan Surgawi kuno. Oleh karena itu, 10 tahun bukanlah waktu yang lama. Namun, apakah sistem akan mengeluarkan misi sederhana seperti itu? Saat pemikiran ini terlintas di benak Ningki, di antara pesan yang tak terhitung jumlahnya yang dikirimkan kepadanya oleh jimat seluruh surga menggunakan mantra mendengarkan kebenaran, beberapa postingan yang sangat penting muncul. Setelah membaca postingan ini, Ningki meninggalkan tempat latihan kultivasi teratas dengan ekspresi serius. Misi ini tidak sederhana. Batas waktunya adalah 3 tahun. Dalam 3 tahun lagi, Ras Iblis akan melancarkan invasi besar-besaran. Pada saat itu, Kaisar Iblis Hanbei pasti akan mengambil tindakan. Jika Raja Kinguang dan yang lainnya melakukannya tidak membantu, bahkan jika saya hadir, akan sulit menjaga perbatasan selama 10 tahun. 3057. Kakak Senior Ning. Ketika para murid yang melewati halaman melihat Ningki, mereka menangkupkan tangan dan memberi hormat kepadanya. Ada sedikit kegembiraan dan rasa ingin tahu di mata mereka. Ketika Ningki membawa mereka ke puncak bulan hilang, mereka masih sangat muda. Faktanya, mereka tidak tahu banyak tentang apapun. Baru kemudian mereka menyadari betapa menyedihkan nasib mereka jika Ningki tidak membantu mereka. Namun setelah itu, Ningki pada dasarnya tidak berada di puncak tanpa bulan, jadi mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Mereka masih sangat bersyukur dan penasaran dengan Ningki. Ningki mengangguk, lalu dengan lembut mengangkat tangannya dan mengetuk pintu halaman. Apakah senior ada di sini? Masuk. Pintu halaman berdiri terbuka perlahan. Ningki berjalan ke halaman dan menemukan bahwa lelaki tua berjubah hijau itu sebenarnya sedang bertani. Ia bahkan menanam padi yang dimakan orang biasa. Halaman besar itu hampir diubah menjadi ladang subur olehnya. Senior, suasana hatimu benar-benar sedang bagus. Ningki tersenyum. Tetua berjubah hijau perlahan berdiri dan tersenyum pada Ningki. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Dalam waktu kurang dari tiga tahun, suku iblis dari alam abadi langit ajaib akan melancarkan serangan habis-habisan ke alam abadi pengadilan surgawi kuno. Saya ingin tahu apakah senior punya cara untuk menghentikan bencana ini. Domain abadi langit iblis ditempati oleh ras iblis dan tak terhitung banyaknya dewa dan manusia yang telah mati. Jika domain abadi pengadilan surgawi kuno dilanggar, jumlah dewa dan manusia yang mati tidak akan terhitung banyaknya. Berapa banyak? Ningki menangkupkan tangannya. Apakah kamu mengenal raja iblis penghancur surga? Kata tetua berjubah hijau dengan ringan. Sedikit. Ningki mengangguk. Iblis ini adalah salah satu dari sedikit hegemoni ras iblis yang selamat dari perang besar antara makhluk abadi dan iblis. Kali ini, klan daosurgawi pasti memainkan peran besar dalam membuka kembali jalan menuju domain abadi iblis surga. Mereka ingin klan abadi kuno untuk melangkah maju, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Saling membunuh akan menghabiskan kekuatan kedua belah pihak. Pada akhirnya, klan daosurgawi akan turun tangan untuk menyelamatkan dunia abadi dan menjadi penyelamat dunia. Kami makhluk abadi kuno akan menjadi pengkhianat dunia abadi dan dibenci oleh semua makhluk abadi. Tetua berjubah hijau itu tersenyum. Senior, apa maksudmu? Mata Ningki berkedip. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa dari kata-kata lelaki tua berjubah hijau itu. Saya tidak akan membiarkan makhluk abadi melakukan kesalahan yang sama lagi, kata Jiang Tiansu. Yang abadi kuno akan mengabaikan invasi dunia abadi. Adapun keamanan dunia abadi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ketika dunia abadi akan jatuh, mereka tidak akan bisa untuk menembus planet leluhur. Bahkan, mereka mungkin tidak dapat mencapainya. Dengan begitu, aku bisa melepaskan tanganku untuk membersihkan kelompok iblis ini lagi. Tetua berjubah hijau itu tersenyum tipis. Kalau begitu, berapa banyak orang yang akan tewas dalam bencana ini? Ningki sedikit mengernyit. Apa hubungannya denganku? Teman-teman lamaku entah tertindas atau mati. Saat itu, klan abadi kuno berubah dari terang menjadi bersembunyi di kehampaan, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dan mengalahkan klan Dao Surgawi dalam satu gerakan. Namun, orang terpenting di antara mereka masih belum kembali, yaitu klan abadi kuno. Umat manusia tidak akan bergerak. Jadi bagaimana jika banyak makhluk abadi dan manusia yang mati? Ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu berubah dingin, biarpun aku bergerak, mustahil bagiku untuk menjadi tandingan raja iblis penghancur surga. Daripada membuang nyawaku, lebih baik tetap aman. Ningki menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dari sudut pandang lelaki tua berjubah hijau, keputusannya tidak salah. Itu untuk menjaga kekuatan klan abadi kuno. Selain itu, invasi dunia surgawi adalah rencana terang-terangan yang dilakukan oleh klan Dao Surgawi. Mereka bertaruh bahwa klan abadi kuno akan keluar dan membalikkan keadaan. Dengan cara ini, banyak pengaturan mereka akan ditemukan satu per satu. Orang-orang abadi kuno yang mungkin telah melarikan diri sejak lama tetapi masih bersembunyi akan menjadi target klan Dao Surgawi. Adapun waktu yang disebutkan oleh lelaki tua berjubah hijau itu, mungkin ada hubungannya dengan dunia Dewa Luo. Jika tidak ada yang bisa menahan Jiang Tiansu, bahkan jika klan abadi kuno menghancurkan klan Dao Surgawi, tidak ada seorang pun dari klan abadi kuno yang dapat menghentikan mereka. Dengan cara ini, Ningki dapat memahami mengapa sikap lelaki tua berjubah hijau terhadap invasi dunia Surgawi begitu dingin. Senior, junior ini akan pergi dulu. Ningki menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Kamu ingin berpartisipasi? Suara lelaki tua berjubah hijau datang dari belakang Ningki. Saya harus mencoba. Langkah Ningki terhenti. Apakah kamu tidak ingin menunggu? Ketika Raja Kinguang mengaktifkan kembali enam jalan reinkarnasi, bahkan jika Anda mati, Anda akan bereinkarnasi di bawah pengawasan rakyat Anda sendiri. Kata lelaki tua berjubah hijau itu dengan tenang. Waktu tidak menunggu ku. Ningki menggelengkan kepalanya. Dia juga ingin menunggu, tetapi bahkan jika sistem tidak memberinya misi kemajuan ini, Ningki tidak bisa menunggu lebih lama lagi mengingat situasi di pengadilan Surgawi Kuno. Ketika Demonix K. Immortal Domain diserang, Ningki sedang tertidur lelap, tapi sekarang, dia sudah bangun. Bagaimana dia bisa menyaksikan makhluk abadi dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan Surgawi Kuno diserang oleh ras iblis? Baik, ambil potongan Giyok ini. Orang tua berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan lampu hijau memasuki Divine Sense Ningki. Detik berikutnya, hembusan angin bertiup dan Ningki menemukan dirinya berada di luar halaman. Dia memindai Divine Sensenya dan menemukan potongan batu Giyok mengambang di Divine Sensenya. Kelihatannya biasa saja, tapi Ningki tidak meremehkan kegunaannya. Tingkat budidaya lelaki tua berjubah hijau itu sungguh tak terduga. Strip Giyok yang dia berikan padanya mungkin bisa menyelamatkan nyawanya di saat genting. Terima kasih senior. Ningki membungkuk hormat. Dia kemudian pergi ke Peak Lord Hall dan menemukan Fangkin dan Fangsu. Jika mereka keluar dari pengasingan, suruh mereka menunggu ku di bintang leluhur, mengerti. Ningki berkata dengan tenang. Fangkin dan Fangsu saling bertukar pandang. Fangkin adalah orang yang lebih berani dan bertanya dengan curiga, Tuan, Anda akan keluar lagi. Ya, keperbatasan. Ningki mengangguk. Fangkin segera tahu kemana tujuan Ningki ketika dia mendengar kata, perbatasan. Di dunia abadi, perbatasan hanya mewakili satu tempat. Ini. Fangkin berpikir apakah dia harus membujuknya, tapi sosok Ningki sudah menghilang. Huh, guru sangat pandai berlari. Fangkin menghela nafas. Puncak utama. Ying Zizai sangat bahagia selama periode ini. Semangat Mokian juga telah pulih dengan pesat. Bisa tinggal bersama suami dan putrinya seperti mimpi indah yang tak ingin ia bangun lagi. Mo Ning mengenakan pakaian seorang pelayan. Dia berdiri di sudut halaman dan tampak linglung. Matanya sesekali berkedip dengan sedikit kebingungan. Dia adalah leluhur ketiga klan Mo dan Taiyi True Immortal tingkat menengah. Bagaimana dia menjadi seorang pelayan? Sebuah wajah muncul di benak Mokian dan dia tidak bisa menahan gemetar. Suara mendesing. Sesosok turun dari langit, Mokian kaget saat melihatnya. Mengapa dia datang tepat ketika dia memikirkannya? Beisuan ada di sini. 3058 Apa, keperbatasan? Ying Zizai sedikit terkejut. Lalu, sedikit keraguan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Mokian. Ningki menghiburnya sambil tersenyum. Intinya adalah perbatasan itu berbahaya, dan Dewa Mas hanya akan mendekati kematian jika mereka pergi ke sana. Jadi, dia menyuruh Ying Zizai untuk menemani Mokian hidup dan berkultivasi di dunia asal. Itulah satu-satunya cara. Ying Zizai mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia secara alami tahu bahwa perkataan Ningki bukan tanpa alasan. Dengan kultivasinya, bahkan jika dia pergi ke perbatasan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menjadi seorang prajurit kecil. Beisuan, bawalah Moning bersamamu. Dia adalah Dewa Sejati Persatuan Primordial Tingkat Menengah. Ying Zizai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ketika Moning, yang berdiri di sudut, mendengar ini, wajahnya berubah sangat jelek. Dia bukan tipe orang abadi yang akan pergi ke perbatasan, kalau tidak dia akan pergi saat itu. Tempat itu adalah tempat di mana mereka harus bertarung melawan ras iblis sepanjang tahun, dan mereka harus waspada terhadap invasi Raja Iblis setiap saat. Bahkan Dewa Agung bisa dengan mudah kehilangan nyawa mereka di sana. Itulah yang aku pikirkan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, dia membawa Moning menjauh dari puncak utama. Awalnya, dia ingin memasukkannya ke dalam domen keberuntungan dan langsung menuju ke perbatasan. Namun, jantung Ningki berdetak kencang dan dia sekali lagi kembali ke ola pemimpin Sekte Puncak Bulan Hilang. Moning tidak tahu apa yang direncanakan Ningki. Dia mengikuti di belakangnya dengan tatapan rumit di matanya. Ada sedikit kekhawatiran yang tersembunyi jauh di matanya. Saat berikutnya, dia melihat sosok tiba-tiba muncul di depan Ningki. Ketika Moning melihat sosok ini, dia tiba-tiba menghirup udara dingin. Penguasa Tanah Suci Bunga Persik, Kong Suan. Kenapa dia ada di sini? Moning kaget. Kong Suan adalah seorang primordial imortal yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Ketika Moning hanyalah seorang dewa abadi, dia telah mencapai puncak alam abadi primordial. Dia bahkan lebih kuat dari Mo Jin San. Namun, dia telah hidup dalam pengasingan di Peach Spring Star dari Devilski Immortal Domain sepanjang tahun. Oleh karena itu, reputasinya di dunia abadi tidak sebaik beberapa dewa primordial yang sering muncul. Namun, baru-baru ini, Kong Suan muncul kembali di hadapan semua orang. Itu karena Kong Suan sebelumnya pernah memposting-postingan di forum seluruh surga yang meminta bantuan, mengatakan bahwa Raja Iblis telah menemukan bintang bunga persik. Namun, postingan tersebut telah terputus, dan Kong Suan tidak pernah membalasnya lagi. Dia sudah mati di tangan Raja Iblis. Oleh karena itu, ketika Moning melihat Kong Suan di sini, dia sangat terkejut. Rekan Daois Kong Suan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kong Suan sedikit terkejut ketika dia melihat sekeliling. Apakah ini bintang leluhur? Benar, ini adalah sekte pedang mistik dari bintang leluhur. Ningki tersenyum dan mengangguk. Aku sudah berencana untuk pergi ke perbatasan, jadi tentu saja aku tidak bisa membawa begitu banyak manusia bersamaku. Aku akan menempatkan mereka di dunia asal sehingga Rekan Daois Kong Suan dan murid-muridmu dapat berkultivasi dengan damai. Apa yang kamu lakukan? Memikirkan. Perbatasan, mata Kong Suan sedikit berkedip, dan dia melirik ke arah Moning. Moning mengenalinya, tapi dia tidak mengenali Moning. Dia tidak peduli dengan Tai Yitru Imortal tingkat menengah. Sebaliknya, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Rekan Daois Ning, jika kamu tidak membunuh Raja Iblis yang berkabung jiwa, miliaran makhluk di planet Bunga Persik pasti sudah mati sejak lama. Keinginanku untuk hidup menyendiri sudah memudar. Karena invasi ras iblis adalah tanggung jawab seluruh dunia, saya juga akan melakukan bagian saya. Rekan Daois Kong Suan ingin mengikutiku ke perbatasan. Ningki terkejut. Tentu saja, apakah Rekan Tao Ning meremehkanku? Bibir Kong Suan sedikit melengkung. Meski metodeku tidak bisa dibandingkan dengan Rekan Tao Ning, aku masih seorang Tai Yitru Imortal yang sempurna. Membunuh Raja Iblis yang berkabung jiwa. Mo Ning tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di matanya. Jika apa yang dikatakan Kong Suan benar, bukankah itu berarti Ningki telah membunuh Raja Iblis? Tapi dia hanya seorang Tai Yitru Imortal bisa membunuh Raja Iblis. Sejak saya mulai berkultivasi, saya belum pernah mendengar tentang bakat mengerikan seperti itu, bahkan di antara nenek moyang saya. Mo Ning menatap Ningki dengan tatapan kosong. Rekan Daois Kong Suan, kamu salah paham. Karena Rekan Daois Kong Suan bersedia mengikutiku ke perbatasan, tentu saja aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Namun, bagaimana dengan murid-muridmu? Ningki tersenyum. Kami akan membawa semua dewa besar ke atas ke perbatasan, sementara sisanya akan berkultivasi di bintang leluhur. Rekan Daois Ning, mungkinkah sekte pedang mistikmu mencapai puncaknya? Kong Suan tersenyum. Sederhana saja. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Selanjutnya, dia melepaskan semua manusia di domain penciptaan. Manusia ini adalah makhluk hidup di planet Bunga Persik. Mereka tidak terbiasa ketika pertama kali datang ke bintang leluhur, tetapi Ningki meminta bantuan puluhan ribu murid sekte pedang mistik, memungkinkan manusia ini untuk berintegrasi ke dalam dunia fana bintang leluhur. Setelah itu, murid-murid Kong Suan juga diatur untuk tetap berada di puncak dengan energi spiritual sedang. Ketika para petinggi dari sekte pedang mistik mengetahui bahwa orang-orang ini adalah pembudidaya tanah suci Bunga Persik, mereka secara alami menyambut mereka. Karena tanah suci Bunga Persik adalah sekte terpencil, ia memiliki reputasi yang baik, dan sangat sedikit muridnya yang berada di luar. Setelah membuat musuh, mereka tetap bersikap low profile, belum lagi hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kekuatan sekte pedang mistik. Selain itu, mereka tahu bahwa penguasa tanah suci Bunga Persik, Kong Suan, yang merupakan dewa sejati tai yang sempurna, akan menuju ke perbatasan dengan Ningki. Pada saat yang sama, dia juga membawa tujuh atau delapan murid abadi yang mendalam bersamanya. Para petinggi dari sekte pedang mistik merasakan kebencian yang sama terhadap para penggarap tanah suci Bunga Persik. Membunuh. Ini adalah benturan antara energi abadi dan energi iblis. Pada saat ini, ratusan makhluk abadi bertarung dengan ratusan klan iblis di domain bintang terpencil. Jumlah klan iblis biasanya lebih sedikit daripada yang abadi, tetapi energi iblis pada klan iblis sangat sulit untuk diatasi. Jika seseorang secara tidak sengaja ternoda olehnya, mereka pasti akan diubah menjadi makhluk iblis tanpa kecerdasan apapun. Oleh karena itu, setiap makhluk abadi sangat berhati-hati untuk menghindari kematian karena hal ini. Oleh karena itu, meski terdapat perbedaan jumlah antara kedua kubu, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di antara kelompok makhluk abadi ini, ada sosok yang paling menarik perhatian. Dia mengendarai seekor naga besar, dengan ceroboh menyerang dan membunuh di tengah-tengah klan iblis. Banyak klan iblis telah mati di tangannya, menyebabkan banyak klan iblis bergandengan tangan mengepung dan menyerang orang ini, bersiap untuk membunuhnya terlebih dahulu. Kakak Ji, aku akan membantumu. Duan Yingjun meraung, dan terbang ke sisi kultifator yang menunggangi naga seperti kilat, membantunya bertahan melawan klan iblis di sekitarnya. Dengan bantuan Duan Yingjun, Ji San segera merasa lebih rileks. Kilatan dingin melintas di matanya, dan bersama dengan Duan Yingjun, dia bertarung melawan klan iblis di sekitarnya. Garis keturunan utama keluarga Ji di planet pusat kali ini tidak memilih untuk datang ke domain abadi pengadilan surgawi kuno. Sebaliknya, kepala keluarga dari garis keturunan utama mengeluarkan larangan. Dia melarang murid keluarga Ji untuk berpartisipasi dalam perang ini. Namun masih banyak murid yang menyelinap ke perbatasan, dan Ji San adalah salah satunya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, budidayanya telah maju ke tahap kesempurnaan alam abadi emas, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam abadi misterius. Di kejauhan, Fenglin Suan Guang menyaksikan dengan iri saat Ji San dan Duan Yingjun bekerja sama untuk membunuh iblis yang sebanding dengan Gren Luo. Tepat ketika semua orang mengira mereka telah memenangkan pertempuran, Aura menakutkan menyapu dari jauh. 3059 Segera setelah iblis mistik muncul, iblis di sekitarnya mulai bergolak dengan semangat juang. Meskipun iblis mistik hanya berdiri dengan dingin di kehampaan dan tidak bergerak, para dewa yang dipimpin oleh Duan Yingjun dan Ji San segera merasa sangat tegang. Apakah aku akan mati hari ini? Divine Phoenix Kilin menstimulasi garis keturunan klan naga di tubuhnya dan memukul mundur beberapa iblis surgawi di sekitarnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Selama iblis mistik itu ada, mustahil bagi mereka untuk menang. Fenglin Suanguang adalah anggota keluarga kerajaan di Provinsi Fenglin. Sebelum Ningki muncul, dia cukup terkenal di antara keajaiban bintang leluhur. Sayangnya, Ningki telah menutupi semua keajaiban bintang leluhur. Saat budidaya Ningki terus meningkat, beberapa keajaiban diam-diam ingin bersaing dengannya. Para jenius sudah lama kehilangan pemikiran itu, karena jarak di antara mereka terlalu besar. Sejak itu, Fenglin Suanguang telah berkultifasi tanpa henti, akhirnya menembus belenggu dan naik sebagai dewa surgawi. Karena Jisan telah datang ke dunia asal sebelumnya, kali ini dia mengikutinya ke perbatasan, bersiap untuk menenangkan diri antara hidup dan mati, berharap dia bisa naik lagi suatu hari nanti. Hari ini adalah pertempuran pertamanya sejak tiba di perbatasan. Ini mungkin pertarungan terakhirnya. Kalau begitu, ayo kita bakar. Mata Fenglin Suanguang menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Dia tertawa panjang. Garis keturunan naga di tubuhnya terus menyala. Dalam waktu singkat, itu memberinya kekuatan beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Namun, ketika garis keturunannya habis, Fenglin Suanguang akan kehilangan garis keturunannya dan menjadi naga biasa. Abadi. Ledakan. Iblis-iblis surgawi tahap awal diledakan oleh pukulan Fenglin Suanguang. Ras naga adalah seorang kultifator tubuh, dan tubuh mereka adalah senjata terkuat Fenglin Suanguang. Saat cahaya bersinar Phoenix Kilin membakar darahnya, makhluk abadi lainnya tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan mati dalam pertempuran ini. Satu demi satu, mereka mengeluarkan kartu truf terkuat mereka, membakar kekuatan hidup mereka sebagai harga untuk melancarkan serangan terakhir mereka. Mereka tidak mengandalkan tubuh kedagingan mereka, tetapi seni abadi dan harta sihir. Ketika kekuatan teknik abadi dan harta sihir ini meningkat secara signifikan, ras iblis menderita banyak korban dalam waktu singkat. Tidak berguna. Iblis mistik mendengus dingin dan mengulurkan tangannya. Ki iblis yang luar biasa menyapu kerumunan. Duan Yingjun dan Jisan berdiri di depan orang banyak. Mereka adalah yang paling dekat dengan iblis mistik, jadi serangan iblis mistik pasti akan mendarat pada mereka berdua. Jejak kekhawatiran muncul di mata iblis lainnya ketika mereka melihat ini. Mereka buru-buru mundur, takut kalau mereka akan dilanda serangan iblis hitam. Ini karena dimenrace pada dasarnya tidak membedakan teman dan musuh ketika mereka menyerang. Tidak ada yang tahu apakah iblis mistik ini akan membawa mereka bersamanya. Melarikan diri. Pikiran pertama yang terlintas di benak Duan Yingjun adalah apakah dia harus menggunakan token dari kuil abadi ilusi untuk melarikan diri. Pada saat itu, suara gemuruh datang dari sampingnya. Naga yang ditunggangi Jisan tiba-tiba bertambah besar, seolah melindungi semua makhluk abadi di belakangnya. Di saat yang sama, aura Jisan terus melonjak, dan lapisan api samar menyala di tubuhnya. Jisan juga menggunakan teknik rahasia untuk membakar umurnya guna meningkatkan basis budidayanya dalam waktu singkat, semua demi melawan iblis hitam di hadapannya. Ibu Asteris keparat. Duan Yingjun meraung ketika lemak di tubuhnya terus bergoyang. Dalam sekejap mata, lemak di tubuh Duan Yingjun menghilang dan digantikan oleh otot yang sangat berotot. Seolah-olah seorang otaku gemuk tiba-tiba berubah menjadi raksasa binaraga. Jisan memandang Duan Yingjun dengan heran. Dia bisa merasakan sepertinya ada semacam kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam otot Duan Yingjun. Ledakan. Ki iblis telah tiba. Namun, bukan saja mereka tidak di iblis, tetapi mereka juga tidak menderita luka apapun. Mereka menyaksikan Duan Yingjun melangkah maju dan memblokir serangan iblis hitam sendirian. Ki iblis terus-menerus menggerogoti tubuh Duan Yingjun. Daging dan darahnya meleleh seolah-olah ada asam yang menetes di atasnya. Jisan, bawa mereka pergi dulu. Aku punya cara untuk pergi. Duan Yingjun menggeram pelan. Kalian pergi dulu. Suara Jisan terdengar di telinga Fenglin, Suan Guang, dan yang lainnya, tapi dia tidak berniat pergi. Menarik, Gren Luo sebenarnya mampu menahan korosiki iblisku. Sepertinya aku akan memiliki satu ahli lagi di bawah komandoku setelah aku menjelekkanmu. Setan hitam memandang Duan Yingjun dengan heran. Kau ingin menjelek-jelekanku? Bermimpilah. Duan Yingjun meraum marah. Oh, kalau begitu, aku akan melahapmu. Mungkin itu akan membantuku meningkatkan basis kultifasiku. Mata iblis mistik tiba-tiba menjadi dingin. Segera setelah itu, aura iblis yang lebih besar lagi keluar dari tubuhnya dan membombardir sosok Duan Yingjun. Pada saat ini, Duan Yingjun memuntahkan setegup darah, dan otototot di tubuhnya mulai layu. Tubuh fisik iblis adalah yang terkuat. Lawan mereka bahkan belum menggunakan teknik terkuatnya. Dia hanya mengandalkan ki iblis untuk menekan Duan Yingjun dan yang lainnya. Semua orang sudah tahu bahwa mereka akan mati hari ini. Bahkan jika Jisan meminta mereka pergi, mereka tidak berniat melakukannya. Saat Duan Yingjun secara bertahap tidak dapat bertahan, sebuah sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Orang-orang abadi yang berdiri di belakang Duan Yingjun dan Jisan adalah orang pertama yang menyadari sosok itu. Itu. Mata Fenglin dan Suan Guang berkedip. Mereka tersentak tak percaya. Ning Bei Suan. Apa? Ning Bei Suan. Makhluk abadi lainnya buru-buru melihat sosok itu. Ning Ki melihat sosok kekar Duan Yingjun dengan ekspresi yang sedikit aneh. Dengan lambayan tangannya yang lembut, ki iblis yang terus-menerus merusak Duan Yingjun tersebar. Duan Yingjun segera menghela nafas lega dan menatap Ning Ki dengan heran. Bos, kamu di sini. Ning Bei Suan. Jisan memandang Ning Ki dengan ekspresi rumit. Tai benar abadi. Setan hitam melirik Ning Ki, lalu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Adapun iblis lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara samar terdengar di telinga iblis hitam. Sebelum dia sempat bereaksi, tekanan di sekitarnya tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Of. Setan hitam itu terjepit menjadi bakso dan mati di tempat. Makhluk iblis lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah melihat ini, dan mereka semua melarikan diri ke segala arah. Namun, segera setelah itu, selusin naga perak dengan aura yang ekstrim merobek udara, dan dalam sekejap, semua makhluk iblis yang hadir direduksi menjadi debu oleh naga perak ini. Pertarungan telah berakhir dengan cara yang sederhana. 3060 Bos, kamu datang tepat pada waktunya. Aku hampir saja dibunuh oleh iblis mistis itu. Tubuh Duan Yingjun kembali ke kondisi kembung sebelumnya. Selama proses ini, lemak di sekujur tubuhnya bergetar seperti gelombang. Kenapa kamu begitu ceroboh? Bukankah sebaiknya Anda setidaknya menemukan makhluk abadi mistik untuk memimpin tim jika iblis mistik muncul di sini? Ningki bertanya. Hanya ada planet kelas lima di tempat terkutuk ini, dan itu dianggap sebagai wilayah yang sangat terpencil di perbatasan. Selama bertahun-tahun, iblis hanya mengirimkan keberadaan yang sebanding dengan Grand Dewa Surgawi. Siapa yang mengira kita akan bertemu dengan iblis mistik kali ini? Saya curiga setan-setan itu menjadi semakin kuat. Duan Yingjun tersenyum pahit. Mata Ningki berkedip. Kecurigaan Duan Yingjun bukannya tidak beralasan. Iblis terus-menerus turun ke wilayah abadi langit iblis. Mungkin saja sekelompok ahli lain telah muncul baru-baru ini. Mungkin janji tiga tahun yang disebutkan oleh Raja Iblis Blutpul bukanlah sebuah getakan. Setelah waktunya habis, mereka mungkin benar-benar menyerang wilayah abadi pengadilan Surgawi Kuno. Tidak peduli apa, itu semua berkatmu kita masih hidup saat ini. Duan Yingjun berkata dengan sedikit lega. Kenapa kamu tidak menggunakan token itu? Ningki tersenyum. Duan Yingjun tersenyum canggung. Aku tidak bisa meninggalkan semua orang begitu saja dan pergi seperti ini. Bukankah aku akan mempermalukan kuil dewa perang? Mendengar ini, Ningki menghela nafas dalam hatinya. Jika ini pertama kalinya dia bertemu Duan Yingjun, dia pasti akan memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Kecuali ada orang penting di sekitarnya, dia tidak akan memilih bertarung sampai mati. Sekarang, setelah pengalaman bertahun-tahun, Duan Yingjun menjadi lebih berani. Kamu hanyalah seorang dewa emas yang sempurna saat terakhir kali aku melihatmu. Kamu telah memperoleh buah dao begitu cepat. Biarkan aku melihat pohon abadi itu. Ningki mengamati Duan Yingjun dan tersenyum. Sedikit rasa puas diri melintas di mata Duan Yingjun, seolah-olah dia telah menunggu Ningki menanyakan hal ini. Kemudian, bayangan pohon surgawi muncul di belakangnya, dan ada banyak buah emas yang tergantung di sana. Ningki mendongak dan melihat ada 31 orang. Bakat seperti itu bisa dianggap sebagai yang terbaik di dunia abadi. Tidak buruk, tidak buruk. Tapi jangan terlalu bangga. Tingkat kultifasimu saat ini berada di eselon atas kuil dewa perang. Kamu harus bekerja keras. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan memukul Duan Yingjun. Duan Yingjun menghela nafas dalam hatinya saat mendengar ini. Dia juga tidak ingin berada di bawah. Namun, orang-orang di kuil dewa perang semuanya telah mengalami pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya. Itu baru terjadi beberapa ratus tahun, tetapi masing-masing budidaya mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan istrinya, Duan Fei Fei, telah melampaui dirinya. Memikirkan hal ini, Duan Yingjun segera mengubah topik pembicaraan. Bos, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Jisan, salah satu kebanggaan surga dari garis keturunan utama Klanji. Dia baru saja tiba di perbatasan belum lama ini, dan datang ke sini khusus dari wilayah surga Wilangya. Duan Yingjun memperkenalkan. Saudara Duan, saya sudah bertemu senior Ning. Jisan tersenyum dengan tatapan rumit di matanya. Apa, Anda sudah bertemu dengannya? Duan Yingjun sedikit terkejut. Faktanya, Jisan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka hubungan antara Duan Yingjun dan Ningki akan begitu baik. Dari percakapan mereka, dia tahu bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Ya, kami memang bertemu beberapa kali di Ancestral Star. Ningki tersenyum dan mengangguk. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, kamu tidak perlu memanggilku senior. Kita satu generasi. Jika itu masalahnya, Jisan akan terlalu ceroboh. Jisan tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Ningki agak terkejut karena Jisan muncul di perbatasan. Garis keturunan utama Klanji di alam abadi adalah garis keturunan Klan Tiandao, Klanji. Secara logika, Klan Tiandao seharusnya bersembunyi di alam abadi, dan Kaisar Langit Langya seharusnya tidak banyak bergerak. Garis keturunan utama Klanji seharusnya memilih mengasingkan diri juga, kecuali Jisan memilih datang ke perbatasan untuk menangkis invasi iblis. Dengan mengingat hal itu, Ningki melirik makhluk abadi dengan budidaya lebih rendah, sebelum matanya tertuju pada Fenglin dan Suan Guang. Kamu di sini juga. Ningki tersenyum. Fenglin dan Suan Guang membungkuh hormat. Salam, Senior Ning. Jisan bisa menyebut Ningki sebagai generasi yang sama karena Jisan adalah seorang Grand Luo, sedangkan Fenglin dan Ningki berjauhan sehingga dia bahkan tidak berani menyebut Ningki sebagai Saudara Ning. Mereka semua tahu Senior B. Suan. Sepertinya kita sedang mengikuti jejaknya kali ini. Makhluk abadi lainnya memandang Fenglin dan Suan Guang dengan iri dan cemburu. Anda telah menyulut garis keturunan di tubuh Anda, sehingga kecepatan kultivasi Anda akan turun secara signifikan di masa depan. Ningki tersenyum. Fenglin dan Suan Guang tersenyum pahit. Kupikir aku akan mati di sini hari ini, tapi masih bisa diterima jika bakatku turun sedikit. Memang benar, tetap hidup lebih penting dari apapun. Ambillah sebotol ramuan ini, itu akan cukup untuk mengganti garis keturunan yang hilang. Ningki tersenyum dan melemparkan sebotol ramuan kepada Fenglin dan Suan Guang. Semua ramuan itu adalah ramuan kelas lima yang sangat berguna untuk meningkatkan budidaya seseorang. Fenglin dan Suan Guang sedikit terkejut, tetapi mereka segera mengambil botol itu dan memindainya dengan kehendak ilahi mereka. Dengan sebotol ramuan ini, kecepatan kultivasinya akan lebih cepat daripada saat garis keturunannya berada di puncak. Banyak mata iri tertuju pada Fenglin dan Suan Guang. Semua makhluk abadi yang hadir merasa bahwa dia sangat beruntung. Bukan saja dia tidak mati kali ini, tapi dia juga mendapat kesempatan. Saat mereka dipenuhi rasa iri, Ningki dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, sinar cahaya putih jatuh ke pelukan mereka. Melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu semua adalah botol porselen. Meski tutupnya tertutup, aroma pil tetap tercium tak terbendung. Dilihat dari baunya. Dilihat dari baunya, ini jelas bukan ramuan tingkat rendah. Setidaknya itu adalah ramuan kelas empat atau kelas lima. Terima kasih, Senior Ning. Semua makhluk abadi membungkuk dan berterima kasih kepada Ningki dengan penuh semangat. Pada saat ini, posisi Ningki di hati mereka terus meningkat. Baguslah kalian datang ke perbatasan untuk melawan ras iblis. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Menerima pujian Ningki, kelompok abadi merasa seolah-olah mereka telah menerima bunga merah kecil. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Saudara Ning, situasinya agak buruk. Raja Iblis Blutpul telah mengumumkan bahwa dia akan menyerang domen abadi istana surgawi kuno dalam tiga tahun. Meskipun Dewa Abadi Penunggang Naga, Dewa Abadi Air Hujan, Dewa Abadi Trici, Dewa Abadi Hanyang, Dewa Abadi Kunpeng, dan Dewa Abadi Sungai Langit semuanya telah datang ke domen abadi pengadilan surgawi kuno, hanya ada satu raja iblis di domen abadi langit iblis. Kaisar Iblis Hanbei sangat kejam, aku ingin tahu apa rencana Saudara Ning. Jisan tiba-tiba bertanya. Ekspresi semua orang berubah serius ketika mendengar ini. Saya tidak punya rencana apapun untuk saat ini. Saya akan mengambil langkah demi langkah. Tapi enam raja abadi yang Anda sebutkan telah datang ke domen abadi pengadilan surgawi kuno. Di mana mereka Ningki sedikit terkejut dan senang pada saat bersamaan. Tidak peduli apapun, domen abadi pengadilan surgawi kuno akan memiliki keuntungan dalam pertempuran di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.